Intro Wajar kalau orang-orang antri dari terang sampai gelap karena seenak itu Foodies cuman disini nih kayaknya beli es puter tapi harus muter otak biar gak keabisan Yes, foodies yang lagi main di kota Palawan mampir deh di warung es puter Pak Min Tuh 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 belum buka aja antriannya, wih udah pocong banget Gak cuma di depan warung tapi sampe muterin parkiran, dasyat Bahkan nih rang orang tuh sampe rebutan bangku dong biar bisa makan di tempat Ada bagian jagain bangku, ada bagian ngantri Nah beda cerita sama Rizal Akbar nih yang harus rebutan bangku plus antri sendiri Sabar ya Zal Gak apa-apa ya mas Foodies tau gak akhirnya aku dapetin ini kursi emang dimana-mana ya Untuk rebutan kursi itu butuh banget perjuangan Foodies tapi disini kursinya kursi apa Ini tuh kursi buat tempat duduk untuk makan es puter Ngomong-ngomong es puter disini di luar Fikri, di luar Nurul Pokoknya karena apa aku pikir tadi pas ngantri disini tuh ini makanan-makanan pas Ternyata jam 5 sore baru 10 menit yang lalu baru buka yang namanya es puter ini Di luar Fikri kan Baru buka jam 5 sore tapi antriannya udah ada dari jam 4 sore Ini beli es puter udah kayak world ticket konser Coldplay ya Foodies Mas mau kemana? Mau ngantri ya Foodies? Keduluan satu Saya harus ngantri berapa lama lagi ya Foodies untuk menikmati nyobain yang namanya es puter aneka rasa yang ada di Surabaya ini Penasaran gak sih Foodies seperti apa? Let's go kita ngantri yuk Zal udah Zal gak usah banyak ngemeng deh langsung ngantri aja yuk kabur makin panjang nih cus Mas mas lagi ngantri juga mas? Iya ngantri Oh emang ini seenak apa sih mas? Ini paling enak di Surabaya Sugar mas? Wih, Foodies katanya ini paling enak di Surabaya karena antrenya panjang banget Mas yaudah deh aku ikut antri ya mas? Iya Di sini bukan mas? Di belakang ya Oh di belakang ya udah mas siapa? Ayo Foodies Waduh usaha banget ya Zal buat nyelak antrian jangan dong harus antri oke? Mas ya Foodies emang bener-bener definisi antri dari terang sampe gelap baru dapet giliran dong Foodies akhirnya giliran aku sekarang Pak aku tuh udah ngantri dari tadi loh padahal itu dari terang sekarang udah gelap pak Ini saya mau banget pak ini tadi antri banget nih Saya pengen nyobain semua rasa yang ada di sini pak Jangan sia-siakan perjuangan mu Zal, pesen semuanya oke? Cobain Di es puter pak mie setiap harinya tuh minimal bawa 7 rasa foodies Mulai dari apukan, durian, kelapa, coklat, nangka, kacang hijau, dan ketan hitam Campur semuanya aja Zal Berikutnya Nih nangka Nangka Foodies Ini aromanya strong semua durian, kelapa muda dan juga nangka Nah foodies ini dia kaleng es puternya Tanpa kaleng ini gak bakalan jadi es puter Yes, adonan santan yang udah direbus akan dicampur dengan buah-buahan ataupun rasa lainnya Nah dari kaleng yang sampingnya berisi batu es ini nih Adonan akan diputar selama 2 jam lebih foodies sampai jadi es yang lembut Tinggal satu rasa ini mas, kacang hijau ini mas Kacang hijau Oke Nah Nah mau ditambahin apa ini mas? Lapa muda Lapa muda Lapa muda sama apa mas? Kelapa muda, karu, alpukat Selain es puter ini kita juga dapet 2 topping gratis nih, roti dan mutiara Dan yang paling seru, boleh nambah foodies Akhirnya kita sampai di ujung perjuangan yes Saatnya kita mencicipi es puter Pak Min yang udah berdiri sejak tahun 93 Yere Wajar kalau orang-orang antri dari terang sampai gelap karena seenak itu Ini kacang hijau budis Kacang hijaunya gurih Serius Ini aku gak bohong Budis catat ya, disini tuh semuanya alami gak ada bahan-bahan pengawet atau perasa buatan Jadi setiap rasa tuh bener-bener fresh Ini emang yang bikin para pelanggan es puter Pak Min puas dan balik lagi dan balik lagi Serat daging kelapa sampai biji kacang hijaunya tuh masih nyerempet banget lah di lidah foodies Burian Yeay Ini adalah king fruit yang paling laku juga disini dan juga Apuka tadi disini katanya paling enak dan kita langsung coba ini Wih, mantep Es krimnya bener-bener lembut Berarti proses puternya tuh bener-bener udah pro Karena kualitas es puter foodies selain dari bahan yang digunakan Proses puter adonan itu juga sangat menentukan dan mempengaruhi rasa Coklat ini bukan pake pemanis coklat buatan ini tapi kayaknya pake kokoa bubuk Percaya deh, karena rasanya seburih itu Dan yang paling bawah ada ketang hitam foodies Lanjut, campurin pake toppingnya dong, pake potongan roti tawar dan mutiara ya Ini selain tampilannya menarik, pasti rasanya juga akan berbeda Karena ada campuran mutiara dan juga rotinya Wah Ini favoritku, alpukat Karena ini dia pake alpukat asli, jadi dilempas mulut itu ada serat-serat alpukat Jadi, es puter Pakmin setiap harinya bisa jualan sekitar 1400 cup dalam seharinya Wih, wih, kelas Topping mutiara dan roti ini makin mantep 1000% recommended Foodies, foodies wajar banget sih kalo antriannya gak masuk high call ya Dan di luar nasar rasanya emang ini enak Pake banget, yes, lazis Apalagi harganya super receh Cup kecil cuma 11 ribu dong, dapet 3 rasa, foodies Nah, kalo cup gede harganya 18 ribu, tapi bisa mix semua rasa Wih, gokel gak tuh? Nah, tapi nih, kalo foodies mau ke es puter Pakmin dan mau ke bagian rasa kesukaan kalian Ya, bagusnya sih datang sebelum buka jam 5 sore ya Haha, kalo kemaleman mah, pasti takut keabisan, foodies Foodies, es puter Pakmin ini ada banyak kertoarjo di Suraboyo Ini enak banget, pokoknya foodies recommended Makan receh, bener receh, tapi rasanya gak recehan Sub indo by broth3rmax